Dua orang perangkat desa, Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek menjadi tersangka dugaan kasus korupsi terkait dana desa. Kejaksaan Negeri Trenggalek menetapkan AK dan S sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD. Kajari Trenggalek Darfiah menjelaskan, kedua tersangka menggunakan modus menggelembungkan DD dan ADD yang dianggarkan tahun 2019. Keduanya juga merupakan pengelola kegiatan dana tersebut dengan cara yang tak sesuai prosedur. Untuk ADD berselisih sekitar 80 juta rupiah antara realisasi pelaksanaan kegiatan melalui SPP dengan hasil audit. Sementara untuk DD selisih yang didapat senilai sekitar 180 juta rupiah. Hal tersebut berdasarkan hasil kolaborasi dari Jaksa Penyidik Kejari dan Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Jadi pelaksanaan kegiatan anggaran APBD Desa Pulau Mita tahun 2019. Dimana dalam mengajukan surat perintah pembayaran untuk pencahayaan anggaran tidak sesuai sistem dan prosedur. Dan dimana kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan penghitungan kurdian negara. Dimana kurdian negara ada sebesar Rp260.742.663. Selain menetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan juga telah menahan keduanya di rutan kelas 2B Trenggalek. Keduanya diancam dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan penjara, maksimal 20 tahun penjara.